Upaya Partai Golkar mendekati sejumlah partai politik di luar Koalisi Indonesia Bersatu dinilai sebagai wujud untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan PDIP. Pendeliti indikator politik Indonesia Bawo No Kumoro menilai bahwa alasan dibalik manuver Golkar lantaran rasa ketidaknyamanan karena selalu di bawah kendali PDIP. Terkait hal itu, Erlangga dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri sempat dua kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 23 April dan 1 Mei 2023 lalu. Selain itu, Erlangga juga menemui Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh pada 25 Maret 2023. Bahkan ia juga diketahui menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono pada Sabtu 29 April 2023. Pertemuan Erlangga dengan sejumlah tokoh politik itu dinilai memperlihatkan bahwa Golkar mencoba mencari peluang dukungan politik menjelang pemilihan presiden 2024. Sementara langkah Erlangga juga disebut sebagai upaya pilihan usai Partai Persatuan Pembangunan malah mendukung capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional justru ingin mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir berkontestasi dalam Pilpres 2024. Golkar disebut lebih nyaman dekat dengan Nasdem maupun Gerindra. Pasalnya Prabowo dan Surya Paloh merupakan mantan kader Partai Golkar. Ketiga partai itu dinilai memiliki kesamaan cara pandang dalam berpolitik. Terima kasih telah menonton!